2019 dengan angkutan kapal laut masih terjadi hingga kini. Bahkan penjualan tiket kapal laut dari Surabaya, Jawa Timur tujuan Banjarmasin hingga 20 Juni sudah ludes terjual. Momen arus mudik dan balik lebaran Idul Fitri 1440 Hijriah melewati jalur laut, khususnya di pelabuhan Trisakti Banjarmasin, di 2019 seolah kembali menjadi primadona masyarakat. Mahalnya harga tiket pesawat udara, serta pemberlakuan bagasi berbayar di beberapa maskapai diduga salah satu penyebab kapal laut menjadi alternatif tepat untuk boyongan masyarakat bermudik dan balik lebaran. Peningkatan kuantitas jumlah pemudik dengan menggunakan kapal pada lebaran tahun ini sudah dirasakan sejak Hamin 30 hingga Hamin 2. Di salah satu perusahaan pelayaran PT Dharma Lautan Utama Cabang Banjarmasin, jumlah pemudik terangkut 18.400 orang penumpang atau meningkat 80,05 persen dari tahun kemarin. Sementara pada arus balik hingga H plus 9 hari ini, sudah ada 10 ribuan penumpang masuk dari pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ke Banjarmasin. Total penumpang memang ada kenaikan hingga 80,05 persen. Sedangkan untuk arus balik, saat ini evaluasi dari Hamin plus 2 hingga saat ini dari 8 keberangkatan kami sudah mengangkut lebih dari 8 ribu penumpang. Hingga 20 Juni mendatang, tiket online yang disediakan PT Dharma Lautan dari Surabaya menuju Banjarmasin sudah ludes dibuking oleh calon penumpang. Dari Banjarmasin, Danny M. Yunus, AINews, melaporkan.